selamat menikmati Mohamad Farouk Mohamad Yulga Salasa Winda Nopia Yulga Oke pembahasan kali ini tentang yang namanya Fiber Optik Sebelum juga Fiber Optik Kalian pastinya sudah tau yang namanya internet Tau semua ya Tau semua Internet itu sebenarnya dari apa Apa Sumber utamanya lagi dari apalagi Coba yang 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 Dari 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 apa Tower Tower punya siapa dulu Yang punya tower biasanya Yang punya tower biasanya Pelhand punya tower Nah bener Apa mas Indosan ya Selain Indosan apa lagi Selain Perusahaan provider Perusahaan provider Atau perusahaan yang Menjalankan bisnis Dilayanan penyedia Jaringan internet Jaringan internet Yang kita sebutkan tadi itu adalah jaringan seluler Selain dari seluler Ada perusahaan apa lagi Yang biasanya kita pakai Indosan Indosan Kalau di lokalan sini apa lagi Snack Itu merupakan Perusahaan-perusahaan yang Menyedia jaringan internet Yang bukan seluler ya Paper Optik Itu kabel Biasanya digunakan dalam background Nah sekarang itu provider internet Kayak Snack Kemudian Indosan Itu sudah menggunakan yang namanya Apa yang beroptik Ke rumah ya Ke rumah ataupun ke kantor Apa itu serat optik Apa itu Menurut definisi kalian Yang kalian ketahui Serat itu apa Terus optik Pernah mendengar kata optik Apa Biasanya diletakkan dimana Di Kacamata ya Optik itu berkaitan dengan Kaca Serat 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 itu Kayak rambut ya Serat optik itu Merupakan Kaca yang Strukturnya itu Tipis Dari gendan ini Kira-kira mana Apa yang namanya serat optik A B atau C A Yang A Terus Kalau yang B Yang B itu namanya apa Kabel apa Kabel 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 Yang B Baik Kita akan Membelajari Wiberoptik Yaitu kompetensi dasar 3.4 Yaitu Memang Pembelajaran Pada hari ini Yang pertama Ini merupakan Bentuk dari Fiberoptik Di mana Bagian-bagiannya itu Terdapat Berapa bagian itu Dilihat Tiga ya Yang pertama apa Atau bagian terdalam Core Yang kedua Cladding Ketiga Coating ya Kalau yang terpenting Dalam bagian Fiberoptik Itu bagian yang namanya Core Atau secara posisi itu sendiri Tapi yang namanya Kalau setat kaca Itu kalau kena kulit Dia langsung Masuk Dia gak bengkok ya Dia gak bengkok kulit Tapi dia langsung Menusuk Ya jadi rasanya kain seperti Dantuk Tawol Itu ya Hanya nanti kalau praktek Paperoptik Ya Itu yang namanya SOP SOP dalam Pemasangan Paperoptik Harus Steril Ya Steril Tidak boleh ada Pecahan atau sepihan dari Serat Fiber Itu Yang kedua Cladding Yang mengelimuti Core Biar cahaya yang Terpantung itu tidak keluar Ya Tidak keluar dari Jalunya Ya Karena yang diantarkan dari Fiberoptik Itu apa Tadi Cahaya Ya Kalau ketiga ini Nah Kalau ini Ada tiga kabel Ya Ini kan kabel-kabel ini Dia mengandalkan Listrik ya Atau Fiberoptik Dia mengandalkan Cahaya Makanya Mengapa Fiberoptik itu Dia diakui lebih cepat Daripada Menggunakan Kabel Tembaga Itu ya Karena dia menggunakan Cahaya Karena cahaya dengan petir Cepatan mana? Cahaya Cepat cahaya ya Oke Kita sepakat Udah luar cahaya Dengan Listrik Itu masih cepat Dengan Cahaya Yang ketiga Fiberoptik atau bagian Pelindung Luar Fiberoptik Itu Dibagi menjadi Menjadi 3 People Ya Di dalamnya Itu yang pertama Ada single mode Yang kedua Ada Indeks Nanti kita Bagi menjadi beberapa kelompok Kalian berdiskusi Dan mencari tahu Tentang Fiberoptik Ya Siap ya Kalian tepatnya Angkatnya Berapa Berarti itu kelompok kalian 8 Sudah tepat Kalian langsung Coba ya Silahkan Silahkan Diskusi kelompoknya sudah terbentuk ya Silahkan kalian cari Jenis-jenis Fiberoptik Biar keunggulan dan kelemangan Fiberoptik Terus yang terakhir Yaitu kalau kalian gunakan Ya Jadi gunakan dalam Pengelompokan 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 Tentang optik Kalian Cari tahu Ya Diskutikan Di Cari tahu di internet ya Banyak kan Banyak sekali di internet Tentang Beberoptik Baik Artikel Maupun video Baik ya Yuk silahkan Pekerjakan ya Ya Jenis-jenis Fiberoptik Ya Bukan ada tapi ada tiga kan Yaitu dicari penjelasannya Kemudian Gimana? Ada pertanyaan gak? Belum Belum ada ya Nanti sambil jalan Ini namanya apa? Fungsinya buat? Fungsinya Ya Jadi dibaca dulu Dimengkapi ya Berbaca nanti Sampaikan Fungsi Fiber yaitu Baca itu semua Kemudian kalian Dan sampaikan Yang pentingnya aja Belajar Itu ya Pak Pak Alat-alat yang digunakan Alat-alat yang digunakan Alat-alat yang digunakan Untuk Untuk Fiberoptik Nah Bisa Alat Kan Itu kan kabel ya Kalau kabel biasa kan Kita butuh Butuh Tang gitu kan Nah itu sama Fiberoptik Kan biasanya kan ada Apa namanya Yang diistimewakan Dari Piberoptik Betul ya Nah Jangan kan Karena dia mudah Rentar gitu kan Karena terbuat dari kacang Maksudnya kan ada alat-alat khusus Yang biasa digunakan Kelompok Langsung bisa Desentasi Masuk depannya Dan ini Dibuat dari Kelompoknya Mas Farut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Kelompok Tujuh akan Mempresentasi Business Fiberoptik Dan akan disampaikan Oleh teman saya Yudha Saptra Business Fiberoptik Ada dua Fiberoptik Metode tunggal Yang dua Fiberoptik Metode multi Maka ada yang mau ditanyakan Saya mau bertanya Ya Nama saya Dimas Molana Rumadon Saya dari Kelompok Tujuh Pertanyaannya Kabel Fiberoptik itu Bisa butuh atau tidak Sekian dari saya Terima kasih Baik Baik Terima kasih buat pertanyaan Dari Mas Dimas Jawabannya adalah Bisa Karena Kelompok Tujuh Terbuat dari Serat kaca Jadi Rawan untuk Terkena benturan Walaupun Benturan itu Kecil ya Ditekuk sedikit Itu bisa merusak Dari teman-teman yang lain Ada yang mau ditanyakan lagi Apakah Kalau tidak ada pertanyaan lagi Presentasi dari kami Saya Asri Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beri tepuk tangannya Ini Bagus kali ya Untuk presentasi dari Kelompoknya Swaruk ya Penjelasannya cukup Mudah Namun disini saya Tambahkan Dalam kondisi tertentu ya Yang namanya kabel Baik itu Kabel Lestrik Atau kabel fiberoptik Kalau Kondisinya itu Parah Ya Atau terjadi bencana Ya pasti Bisa Terkukur segitu ya Apalagi Kalau fiberoptik Itu memang Pelakunya harus Mewah Karena Ada yang namanya Kelupukan terlalu Dalam ya Kalau di Terkuk Ya seperti Ditinggalkan Itu tadi Tapi tidak boleh Terkuk Seperti ini ya Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya kami dari Kelompok empat Akan Mempresentasikan Hasil Diskusi kami Nah ini yang akan Mempresentasikan Yaitu Sotiara Rizky Imoliti Kepatiannya kami Persilakan Besar dengan kesempatan Resumisi mencapai Silahkan Ada yang mau ditanyakan Saya Nama saya Iktirama Dwi Wulyani Lebih cepat mana Biberoptik dengan Wifi Terima kasih Ya terima kasih Pertanyaan dari Dwi Ya silahkan akan Dijawab oleh Mas Rizky Secara teori Jaringan internet Berlus Bisa Meskipun Terima kasih Yuk beri tepi tangan Terima kasih Biasa Terima kasih 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 Tugas